Intro Aku ini gemes banget karupan Aku pengen ganti cat warna putih Tapi semua penan juga keputusannya Pokoknya aku pengen cat warna putih yang paling juara Kayak ngobotnya bapak ini kok anteng menang weh Tak gelo ane meng duluan HP gitu Wess top pak, gak di ACC loh yang ngecat omahki Sabar tuh bu Aku pengen nuansa berbeda Warna-warna terang kayak vila-vila kayak lho bu Sabar kukis unlimited pak Kis gini bayi Angguperno putih bayi Walah kok mau lahir iwil tuh Bapak ini lagi cari warna ini lho bu Biar hasilnya bagus Kualitas terjamin Warnanya terang Daya tutup luas Tur gak boros duitnya Alah pak, pak cerita klasik Wess toh Daripada bingung Dikawis yang simpel wae Kalo coba telepon pak Fuat Yang tuh HP ngecat Coba tak teleponnya Pak Muji Mau gak masuk pak Fuat Pokok inget-inget ya keputusanku Kudu warna putih terang Ya ya Aku mau tidur Mumpung ada pak Fuat Jadi bisa konsultasi warna Biar rumahnya jadi bagus Nah saat ini bapak sama yang mudah Tau lho produk katilak itu bagus Karena Dulax katilak ini Sudah dilengkapi dengan teknologi chroma bright Apa itu? Karena dia sudah tidak mengandung mercury Jadi aman buat untungan Nah Selain itu Tidak berbau Dan juga Pasti aman buat pengunginya Selain itu Nanti yang dapat dari katilak ini apa? Hasil chat akhirnya nanti halus Itu sudah jelas Daya tutupnya Bagus Dan ini di kantong lho Terus Terus Gini aja pak Besok langsung eksekusi wl Langsung di chat Saya itu pengen Nah segera berubah gitu loh Suasana rumahnya Langsung eksekusi aja Tata-tata gitu So Pastikan ya Dulu katilaknya Itu kodenya 1501 Ini saya ditunggu istri saya Di rumah Suruh ngantar ke pasar Pulau pamit Ini pak barangnya Sekarang Yang saya akan mau menjelaskan Sedikit aja Sebelum pekerjaan ini dimulai Soalnya Tadi kan tim hubungi chat Sudah ini Sudah apa Mempersiapkan dinding Dan Saya suruh mengcleankan semua area Clear area Supaya ngechatnya gampang tadi pak Nah yang pertama nanti Setelah Semua bersih Nanti kita lanjut ngechat Oke Nah tapi permasalahannya disini ternyata Kondisi chat yang jenengan Tak lihat-lihat ya Kondisi dinding Chat lamanya itu Ada beberapa spot sih Yang sudah mulai pengapuran Ya Ada yang ngelotok Ya Nah itu nanti kita harus siapkan betul-betul Supaya mendapatkan hasil pengechatan yang mulus pak Oh gitu ya pak ya Oke Kayak gitu Disini ada 3 tahapan pak Muji Yang pertama nanti Sebelum di chat Pastikan kondisi dinding kita service Ya ya Nah nanti tim hubungi chat itu Itu akan memperbaiki Bagian-bagian spot yang nanti ada pengapuran Atau tembok ngelotok Nah itu nanti kita siapkan dan kita Perbaiki Perlu juga Plamer pak namanya Ada plamer itu Seperti nutup Buat nutup lubang paku Kalau ada loh Terus ada keretakan rambut Sebelum di chat tadi Setelah digelotok Kita Plamer Di bagian yang perlu diplamir Nah yang ketiga pak Setelah nanti semuanya sudah oke Baru nanti kita amplas sampai halus Oke Kenapa harus di amplas Soalnya kan ini udah lama Jadi biar kita hilangkan dulu debu dan kotoran di dinding tadi Oke siapa ya Nah ini sudah siap Siap Kita nanti langsung ke pengecatan Oke pak Muji tadi kan sudah 3 tahap sudah tak jelaskan Nah yang sekarang ini Yang cara untuk mencampur air dengan catnya pak Oh iya pak Nah pada umumnya itu 20% air untuk lapisan yang pertama Harus gitu pak Iya Jadi cat dasar Buat cat dasar atau base coat nya Lapisan pertama itu 20% air untuk lapis pertama Kemudian yang lapis kedua nanti campuran airnya 10% pak Jangan lupa catnya tapi diadu-adu pak Jangan waktu nyampurin air langsung di cat Nah Sampun toh cara nyampur airnya tadi Sampun pak Oke sekarang Kita coba lapis ke satu Dengan campuran air 20% Seperti yang saya bilang tadi Kita aplikasikan Warna cat 1501 Katilak putih paling terang ini Di atas cat lama Yang sudah siap di cat dan diperbaiki tadi Di beberapa warna di Interior ruangan bapak Di rumah bapak ini Nanti bisa dilihat gimana katilak putih terang Nutup warna cat lama Interior rumah jangan Dan kita tunggu kering kurang lebih Satu sampai dua jam ke lapisan kedua Jadi misalnya jangan nanti Lapis pertama Tunggu kering satu sampai dua jam Nah baru bisa lanjut ke lapis kedua Oke Nah ini sudah bisa dilihat Gimana katilak 1501 Putih terang Menutup di warna cat lama Tutupannya jos gandos Kita tunggu untuk lapisan yang kedua pak Uji Iya Untuk daya tutupnya pak Uji Dula katilak itu dua sampai tiga lapis Tapi semua tergantung warna Jadi enggak semua warna bisa dua kali lapis ya Tergantung warna juga Dan untuk daya sebar teoretis dari katilak ini Rata-rata 8 sampai 10 meter persegi per kilonya pak Oke Nah nanti di lapisan kedua ini sudah kelihatan toh Daya tutup katilak 1501 putih terang ini Yang kita coba di atas setelah ternyata hasilnya wah Jangan halus tenan ya pak Dan tidak Oke kan tidak ada baunya toh pak Karena katilak ini sudah ada teknologi yang namanya chroma bright Seperti yang saya jelaskan Gih Kok ini jos gandos pak Jos ini pak Pancen katilak itu juaranya putih terang Nah oke pak Sampun jelas loh Sampun pak Jos gandos sih pak Mantap Sekarang kita eksekusi Ganti cat warna ini dari warna putih terang Oke pak Sampai kita nunggu proses pengecatan Kita ngopi-ngopi di belakang dulu pak Ayo pak Ayo pak Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati